Cuma elkan bagot yang berani marahi Asnawi, Asnawi sampai gemetar. Begini jika elkan bagot ngamuk, Asnawi saja dibuat kaget. Back paling serius dan konsisten memang kita sematkan ke elkan bagot. Sebab dalam pertandingan kemarin, elkan memang terlihat sangat luar biasa dengan intercept serta umpan akuratnya. Selain itu, elkan juga sering naik untuk membantu penyerangan ataupun menerima umpan sudut untuk mencoba menyumbang gol lewat tandukan kepalanya. Elkan bagot merupakan pemain paling stabil di timnas Indonesia. Setelah Shin Taeyong juga memuji permainan taktis yang dilakukan elkan saat melawan Brunei kemarin. Permainan elkan bagot selalu tak pernah mengalami penurunan, justru kematangan yang selalu elkan bagot berikan. Setelah 3 tahun memutuskan menjadi warga Indonesia, elkan menunjukkan kenaikan permainan yang terus menanjak. Karena bisa kita lihat, saat elkan baru memulai debutnya, masih banyak kritikan dari fans Indonesia karena elkan terlihat masih bingung dan belum memiliki kemistri dengan rekannya. Namun saat ini, duet Elkan Bagot serta Rizky Rido di bagian belakang saat melawan Brunei kemarin bisa membuat Nadeo ngopi di depan gawang. Ada sedikit cerita unik di pertandingan saat melawan Brunei kemarin tentang elkan bagot. Sebab jika marah, elkan bagot begitu garang dan ngeri karena begitu galaknya dirinya saat marah. Elkan Marahi Asnawi Bahkan tak segan-segan dalam satu momen, elkan bagot memberi tahu Asnawi dengan nada tinggi. Meski di sini Asnawi menjadi kapten, namun elkan tak gentar menegur Asnawi jika melakukan kesalahan. Itu terjadi ketika Asnawi terlihat santai untuk menjaga lini kanan belakang. Namun elkan yang melihat Asnawi langsung menegur dan menyuruh Asnawi untuk membantu menyerang. Elkan mengungkapkan biar dirinya dan Rido saja yang menjaga benteng pertahanan. Dan Asnawi harus maju membantu membombardir pertahanan Brunei Darussalam. Sontak Asnawi kaget dan menuruti perintah elkan bagot. Meski kapten yang namanya juga manusia, saat kehilangan fokus memang harus diingatkan. Namun hal ini sangat dipuji pecinta sepak bola Indonesia. Pasalnya, elkan bagot selalu fokus dalam hal sekecil apapun. Karena memang, saat sudah di dalam lapangan, pemain dituntut untuk fokus 100% dengan taktik yang telah dibuat oleh pelatih. Asnawi pun juga mengerti, bahwa elkan bagot memberikan instruksi yang benar saat dirinya lalai sedikit. Dan karena itulah, Asnawi tak marah malah langsung mengikuti instruksi elkan bagot. Rafael Struik bilang elkan bagot paling serius. Bahkan pemain muda Rafael Struik dalam wawancaranya saat ditanyai media siapa pemain paling serius di timnas Indonesia? Rafael menjawab elkan bagot. Memang benar, dalam pertandingan, elkan bagot selalu memberikan 100% kemampuannya. Sebab memang dari beberapa pemain diaspora yang ada, elkanlah yang memiliki dorongan penuh untuk membawa skuad Garuda melaju di tingkat dunia. Karena saat pertandingan berjalan, elkan terlihat sangat fokus untuk melakukan instruksi yang Shin Taeyong arahkan sebelum peluit terakhir dibunyikan. Nah, menurut kalian gimana nih genks aksi elkan bagot saat melawan Brunei kali ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!